Hanya di AINews TV, inspiring and informative. Pemirsa inilah informasi pertama kita. Upaya rekonsiliasi antara anak-anak mendiang Sultan Ternate Mudhafarsyah dengan Sultan Terpilih Syarifudin bin Iskandar Muhammad Jabir Syah atau yang dikenal sebagai Sultan Muhammad Taha kembali mengalami deadlock. Upaya yang digagas Jogogu atau Perdana Menteri Kesultanan Mahmudi Sulkiram kembali mentah saat dirinya datang ke Keraton Kesultanan untuk mengatur prosesi kolano uci sabaya atau turunnya Sultan untuk sholat idul ada ke Masjid Sigilamo ditolak oleh salah seorang anak Sultan Mudhafarsah Hidayat Syah yang saat ini mendiami bangunan utama Keraton. Jogogu atau Perdana Menteri Kesultanan Mahmudi Sulkiram pada Rabu siang mendatangi Keraton Kesultanan Ternate dibantu pengawalan beberapa orang petugas polisi. Orang nomor dua dalam struktur pemerintahan Kesultanan Ternate ini hendak menemui salah seorang anak mendiang Sultan ke-47 Mudhafarsah yakni Muhammad Hidayat Syah yang saat ini mendiami bangunan utama Keraton. kedatangan Jogogu ini adalah sebagai mediator dalam upaya untuk membangun rekonsiliasi antara tiga kubu yang bertikai dalam perebutan kursi sultan. Saat berdialog dengan Hidayat Syah Jogogu menyampaikan maksud untuk menggelar prosesi kolano uci sabaya atau turunnya Sultan untuk sholat ke Masjid Sigilamo atau Masjid Kesultanan. Selain itu Jogogu juga menyampaikan keinginan Sultan Safriuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah atau Sultan Muhammad Taha untuk menggunakan keraton sebagai basis pemerintahan adat. Mendengar permintaan ini kontan saja Hidayat Naik Pitam Hidayat yang merupakan satu dari tiga putera sultan yang telah mengikuti prosesi pemilihan sultan keberatan dengan permintaan Jogogu yang kedua. Tidak ada! Moni lantik di mana? Moni lantik dan 12 malam tanya ente saja Moni lantik! Tidak balik! Tidak balik! Sekarang begini? Sekarang begini? Pak Ulu lagi turun. Banyak kapita lau juga? Iya. Seperti yang tadi sudah bilang. Perangkat jangan jambung dulu. Moni karena proyek di lau, eh? Karena proyek di lau, asa tidak dapat, Moni ke ketang. Jadi keluarganya dibenahi dulu. Moni yang di tiga putera di Formada. Moni pun tak bisa menemani itu dia. Mana Tukimala atau Maghola itu? Siapa? Selesaikan dulu. Mania! Mania! Opa! Sey! Sey! Kau! 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 Sey! Kau! 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 Diterima oleh semua pihak. Dalam waktu dekat ini semakin sulit terwujud. Hidayat kepada media masa mengungkapkan pandangannya terhadap kekisruhan ini. Keluarga. Iya kan? Keluarga mesti baku berbuk. Bicara baik-baik. Perangkat di luar aja dulu. Iya. Gak ada urusan. Iya kan? Baru kita kasih tau, om tak ini kalau bicara ini saya ampamata, om tak akan pulang ke Jakarta. Saya akan bilang om, cuma om digunakan untuk dopi tanpa cari doi. Om ini kasihan. Dulu saya pernah minta di fasilitasi untuk bicara di om tak di ruang kapolres. Ternyata dorang larang kan? Dorang cegah. Dan sampai saya ketemu om tak. Om tak sendiri bilang ke kami punya sohih, sementara lagi naik haji. Saleh, kita ini dong mau kasih calon, cuma kita termau. Kita ini setertau bahasa ternate. Kita setertau adat ternate. Biar sudah opi anak-anak masih ada kan? Nanti tunggu om salib pulang dari haji om salib sendiri. Jangan konon. Jelasnya diawali dari keluarga. Iya, silahkan keluarga. Tapi jangan bersinggungan dengan Sultan. Karena kalau keluarga berarti adik saya yang Sultan itu harus datang. Bagaimana tadi, saya beradik dengan kakak, gak mau marah. Orang, dorang, tukul pa ul, paksa dia bikin surat mundur. Siapa yang hawa sekarang? Siapa yang ambisi? Saya mengamankan keraton dorang tidur saya yang ambisi. Dorang fitan apa om tak? Belum, om, mesti ambil dulu, pegang dulu, sementara. Karena don tiga di atas, feri, ul, dan dayat ini. Dorang baku binci, baku musuh karena mau baku reme tahta. Di situ om tak terpengaruh. Ismail Sanghaji, MNC Media, memberitakan. Terima kasih, MNC Media, memberitakan. Hanya di INews TV, inspiring and informative.